Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau FISIP Universitas Riau, Syafri Harto, membantah tudingan yang menyebut dirinya telah melecehkan mahasiswi. Ia menegaskan tuduhan tersebut tidak benar dan akan melaporkan balik pihak-pihak terkait. Bahkan, ia berani bersumpah muhalabah dan siap dilaknat Tuhan apabila terbukti berpohong. Ia sebelumnya dilaporkan oleh mahasiswi jurusan hubungan internasional berinisial L ke Polres Tapakan Baru pada Jumat 5 November 2021 lalu. Syafri menegaskan bahwa tuduhan dirinya melakukan pelecehan seksual terhadap mahasiswi jurusan hubungan internasional itu adalah tidak benar. Dengan menyebut nama Tuhan, ia berani bersumpah muhalabah jika seandainya melakukan tindakan pelecehan itu. Muhalabah sendiri adalah sumpah yang dilakukan oleh dua orang atau dua kelompok yang saling mengklaim kebenaran. Apabila salah satu dari mereka ada yang berbohong, maka siap untuk dilaknat Tuhan. Terkait bantahan itu, Syafri juga akan melaporkan pihak-pihak yang dianggap mencemarkan nama baiknya atas tudingan pelecehan itu. Bahkan, ia juga akan menuntut kepada para pihak itu sebesar 10 miliar rupiah. Pihak pertama yang akan dituntut adalah admin akun Instagram, atkomahi underscore ur, yang telah mengunggah video pengakuan mahasiswi itu. Kedua, mahasiswi yang menuduhnya, serta ketiga adalah aktor intelektual dibalik tuduhan itu. Ia menyebut ada pihak yang berusaha mengaitkan kasus tersebut dengan pemilihan rektor Universitas Riau tahun 2022. Padahal, Syafri dengan tegas membantah dirinya akan maju pada pemilihan rektor tersebut. Diketahui, selain sebagai dekan visib, Syafri Harto juga menjabat sebagai Ketua Ikatan Keluarga Kuantan Singingi atau IKKS Pekanbaru. Selain itu, Syafri Harto juga merupakan tokoh masyarakat yang terpandang di lingkungannya. Oleh karenanya, ia akan melaporkan balik dan menyiapkan pengacara lantaran kasus tersebut telah mencemarikan nama baiknya. Ketua Ikatan Keluarga Kuantan Singingi Ketua Ikatan Keluarga Kuantan Singingi Demikian Hot Topic kali ini. Nantikan perkembangan informasi terbaru lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!